Kucing saya banyak keluar air liur, apa obatnya? Untuk pertanyaan pertama Sepengalaman kami, kami mengobati cat boy yang banyak banget penyakitnya ya Yang flu, diare, macam-macam lah penyakitnya cacingan, kutuan Itu yang sering diminumkannya itu air kelapanya yang asli Kenapa? Karena air kelapa asli itu menurut kami itu lebih seger, lebih fresh dan lebih mudah dicernak Karena itu benar-benar alami dan benar-benar yang herbal gitu Nah aku nggak tau kan kalau yang dikemasan entah ada pengawetnya atau apa itu aku nggak paham tentang itu Namun, kalau air kelapa asli itu yang kalau diminum langsung seger dan langsung bisa mengeluarkan kotoran Bahkan bakteri yang ada di dalam perut si kucing itu Nah pertanyaan kedua, disini ada juga yang nanya dari Rusdinah Bakran Kucing saya selsema, selesma maksudnya kali ya Sama banyak keluar air liur, apa obatnya? Nah kebetulan si Catboy juga pernah keluar air liur Air liurnya itu banyak banget sampai nggak kekontrol gitu Banyaknya itu banyak banget dan kita kasih obat, dua obat Yang pertama air kelapa muda dan yang kedua VCO Virgin Coconut Oil Air kelapa mudanya itu air kelapa muda yang fresh ya Yang baru banget dibuka untuk yang sepengalaman aku ya Aku beli air kelapa muda yang baru dibuka dan langsung aku minumkan ke si Catboy Dan yang kedua itu ini, minyak virgin coconut oil nih Ini diminumkan ke kucingnya Itu sekitar 2 ml, 1-2 ml Nah setelah itu, itu terus dilakukan secara berulang-ulang gitu ya Bisa jadi 1 hari itu 3 kali bahkan 4 kali itu tergantung ke seriusan si air liur keluar gitu Dan Alhamdulillah Catboy itu sekitar 3 hari keempatnya itu dia udah mulai Nggak ada air liurnya dan udah mulai terlihat lebih aktif kembali gitu Aku mau bacain pertanyaan satu lagi ya Pakai minyak herbal itu minyak herbal yang kayak gimana maksudnya kakak? Nah disini aku mau jelasin, jadi si Catboy itu dari usia, dari pertama kali aku temuin Si Catboy itu bawa banyak banget penyakit Dan obatnya itu nggak yang banyak banget gitu Karena kita lebih rutin pakai minyak herbal Minyak herbalnya kayak gini Terus yang kedua pakai virgin coconut oil kayak gini Juga air kelapa muda itu 3 obat mujarab yang Catboy alam, yang Catboy rasakan gitu Nah untuk si minyak herbal ini Nah aku mau kasih tau ke teman-teman Minyak herbal ini sebenarnya bisa digunakan untuk kita, manusia, juga untuk hewan Kenapa aku bilang untuk hewan, karena pengalaman aku untuk si Catboy dari usia 3 bulan sampai sekarang Udah hampir 1 tahun, dia nggak pernah lepas dari ketiga obat ini Ini minyak herbal, VCO, dan air kelapa muda Nah si minyak herbal ini minyak yang paling ajaib Kenapa? Karena ini bisa ketika misalkan si kucing kalian itu kena pincang atau misalkan kena luka gitu Ini dioleskan aja, biasa gitu dioleskan Dan ajaibnya minyak ini, ini tuh berasa sama si kucingnya tuh berasa adem di luar Tapi ini menyerap anget sampai dalam Nah karena anget sampai dalamnya itu, maka sel-sel atau dalam tubuhnya itu ya nggak ngertilah Bisa cepat sembuh dengan ini Nah banyak juga yang tanya, kalau dijilat gimana si minyak ini? Kalau dijilat itu ke kucingnya gimana? Alhamdulillahnya Catboy menjilat-jilati pas kita kasih ini ke badannya Pasti otomatis si kucing itu pengen membersihkan badannya dengan cara menjilati Dan insya Allah aman Karena ini minyak herbal, insya Allah tidak akan ada efek something apapun Kalau kebanyakan gimana Kak? Catboy pernah sampai sebadan-badan untuk menghilangkan kutunya Jadi gini ya teman-teman Ketika kucing teman-teman misalkan merasakan Atau teman-teman melihat gejala lain dari kucing Misalkan kucingnya diare, kucingnya flu, atau kucingnya pincang bahkan ya Teman-teman langsung aja bawa si ambil minyak ini Kalau pincang langsung oleskan ke bagian yang pincangnya Misalkan bagian pincangnya itu di kaki teman-teman langsung dioleskan aja Si minyak ini dioleskan banyak banget Itu gak apa-apa, gak masalah Sesuai dengan area yang memang si kucing itu lagi sakit Nah, kalau misalkan kucingnya diare Teman-teman ambil minyak ini Dikeluarin, digosok-gosok, lalu gosokin ke bagian perutnya Kenapa ke bagian perutnya? Supaya si bagian perutnya itu merasa lebih hangat Hangat di dalam, tapi di luar dia tidak akan merasakan apapun Jadi memang si minyak ini akan bereaksi itu ketika sudah menyerap ke dalam tubuh si kucing Tapi reaksinya itu tidak bermasalah dan tidak ada yang efek samping atau menjerit-jerit itu Enggak gitu Dan ini aman Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channelnya Jabal Elventur Insya Allah kita akan terus update perkembangan Dan akan terus update info-info terkait kucing-kucing Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komentar Dan jangan lupa untuk subscribe Jabal Elventur